Intro Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, anggota Komisi 6 DPR RI Muslim meminta komitmen BPKS selaku pengelola dan pengembang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk mengembangkan Sabang tidak hanya mengandalkan APBN sebagai sumber utama pembiayaan. Muslim juga akan terus mendorong pengembangan Sabang dengan mengait berbagai perusahaan BUMN terkait di sektor pariwisata dan perikanan. Sabang ini kan sebagai salah satu destinasi strategis nasional, kita harapkan juga ada pola yang harus dirubah dengan apa yang dilakukan oleh BPKS selama ini. Selama ini kan mereka hanya mengandalkan APBN. Tentu kalau ini yang dilakukan, sampai kapanpun saya ingin tidak akan maksimum. Makanya kemarin kunjungan kita ke Aceh dengan Komisi Enam, kita akan mengajak khususnya BUMN-BMN yang ada, apakah khususnya di sektor wisata ini, mari sama-sama kita bangun, kita bantu Sabang ini, kita keroyokan, jadi sehingga kondisi pengembangan Sabang itu bisa terus berkembang, baik sektor pariwisata maupun sektor perikanan, karena dua ini yang kita anggap unggulan. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi Enam, DPR RI, Rafli, bahwa potensi Sabang sangat besar, sehingga patut dibangun dan dibantu pengembangannya, agar mendorong perkembangan seperti yang telah dahulu diterapkan di Batam, Kepulauan Riau. Marilah hari ini kita bersama-sama melihat bagaimana Sabang dengan segala potensinya, kita tuangkan pemikiran bersama, supaya Sabang ini bisa bergerak. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.